Mungkin akan muncul pertanyaan, kok Ustaz bahas masuk Islamnya Umar, tapi hanya menyinggung sedikit tentang masuk Islamnya Abu Bakar, Uthman dan lain-lain. Karena nanti masuk Islamnya Umar ini akan berkaitan dengan materi yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Umar masuk Islam ini menimbulkan efek yang luar biasa bagi bangsa Quraish. Kenapa? Karena Uthman bin Affan ini orangnya sangat disegani, permusuhannya terhadap Islam itu bahkan sangat keras. Bahkan dulu itu ada sebuah ungkapan yang satir. Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya masuk Islam. Yang berarti tidak ada sedikitpun harapan Umar masuk Islam. Tapi yang terjadi sebaliknya. Kita kalau dengar kisah bagaimana Umar itu marah ketika adik iparnya, namanya itu Said bin Zaid bin Amr bin Tufail itu nikahkan sama adik perempuannya Umar. Pada saat itu dia mengikat adik iparnya ini ketika kemudian dia menemukan bahwasannya dia sudah menjadi seorang muslim. Maka yang luar biasanya adalah Umar bin Khattab ini mendapat hidayah dari Allah SWT. Wata'ala dengan sebuah hidayah yang cukup mengguncang Quraish pada saat itu. Anaknya Abdullah ibn Umar. Jadi ada Abdullah ibn Umar, ada Abdullah ibn Amar, ada Abdullah ibn Zubair. Ini sahabat-sahabat kecilnya Nabi. Maksudnya sahabat yang usianya itu masih kecil. Abdullah ibn Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Nah ini ada Abdullah ibn Amar, anaknya Amru bin Az Abdullah ibn Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Nah anaknya Umar itu, Abdullah ibn Umar itu dia menyebutkan bahwasannya Quraish ketika mendengar Umar bin Khattab ini masuk Islam. Beliau ini mencari siapa pembesar Quraish yang kemudian ahli dalam menyampaikan berita. Zaman itu orang masuk Islam diam-diam. Tapi Umar sengaja menampakkan keislamannya. Karena memang yang seperti kita tahu beliau ini terkenal sangat tegas. Dan sosoknya ini ditakuti. Beliau datang kemudian menemui Jamil bin Ma'mur Al-Jumahi pada saat itu untuk tolong disampaikan keislamanku kepada Quraish. Pada saat itu akhirnya dia berdiri, dia jalan. Kemudian dia sampai di pintu Masjid Al-Haram. Kemudian dia berteriak. Wahai bangsa Quraish, Umar sedang berpaling. Jadi penyampaiannya ini tuh tidak langsung Umar telah menjadi seorang Muslim, tapi bahasanya itu Umar telah berpaling. Seakan-akan tuh agak berat menerima kenyataan bahwa seorang Umar bin Khattab masuk Islam. Maka Umar kemudian mengatakan, Dusta katanya, sesungguhnya aku masuk Islam bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi yang tadinya Umar berpaling, kata Umar, Khattab, yang benar aku telah menjadi seorang Islam. Maka keislamannya Umar ini cukup berpengaruh. Kata Abdullah ibn Abbas. Ini Abdullah lagi nih, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ada Abadillah, ada beberapa Abdullah yang kemudian sahabat kecilnya Nabi. Bukan sahabat masa kecil, tapi sahabat yang usianya masih kecil pada saat Nabi menerima wahai. Nah itu Abdullah ibn Abbas mengatakan, ketika Umar, ketika nanti masa kekhalifahan beliau ditusuk. Pada saat itu beliau mengatakan, Islammu wa ya amirul mu'minin Umar bin Khattab adalah izah. Kemuliaan yang Allah munculkan kepada Islam lewat dirimu. Jadi keislamannya Umar itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi waktu Umar dinyatakan, menyatakan dirinya masuk Islam pada saat itu, apa yang terjadi, Umar dikroyok. Umar dikroyok itu berantem. Sama sekitar 30 orang dikatakan di sini. Dalam sirah Ibn Haysiam. Itu dikroyok jumlahnya 30 orang. Yang kemudian memberikan atau reaksinya terhadap keislamannya Umar, itu luar biasa. Umar bin Khattab, beliau tetap meladeni, walaupun kemudian mendapat tantangan seperti itu. Maka kemudian kita lihat sama-sama, ini efeknya sangat kemudian mengguncang Quraysh. Kenapa? Karena mungkin kalau dalam pandangan mereka, Umar ini orang terakhir yang akan kemudian memeluk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Tidak pernah mereka itu menyangka dalam pikiran mereka bahwa Umar bin Khattab ini akan kemudian menjadi seorang Islam. Tapi itulah kudrah Allah SWT. Allah ini mampu atas segala sesuatu. Allah maha menghidupkan bumi yang tandus menjadi subur. Allah bisa menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup. Apalagi kemudian menurunkan hidayah ke dalam seseorang yang hatinya keras. Maka Allah ini yang maha membolak-balikan. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati ya, tetap teguhkan hati kami di atas agamamu. Maka Nabi itu ketika ada orang memusafir, Nabi itu suka mendoakan. Nabi mendoakan agamanya. Ya, karena memang agama inilah perkara yang paling besar dalam kehidupan kita. Ya, perkara yang Allah jaga dalam diri seorang Muslim dan itu adalah perkara yang besar, yaitulah agama. Ya, maka hati yang begitu keras bisa berubah menjadi lembut, yang tadinya benci bisa berubah menjadi cinta, itu Allah yang maha membolak-balikan. Ya, maka kemudian, Ya, di dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, ya, dalam ayat ketika, Alam ya'ni lil-ladhina amanu an taksya'a qulubuhum li-dhikrillah. Belum datang waktunya, bagi orang-orang yang beriman, belumkah datang untuk tunduk ketika mereka mengingat Allah. Ya, jadi di sini keislamannya Umar, karena hidayah yang Allah turunkan ke dalam hatinya, dan ini menyebabkan seseorang kemudian menerima hidayah. Ya, karena hidayah ini kadang-kadang, ayahnya Nabi sekalipun, anaknya belum tentu dapat hidayah. Ya, contoh Nabi Nuh AS. Nabi Nuh ini kan, anaknya, itu kufur kepada Allah. Ataupun sebaliknya, Nabi Ibrahim AS, justru ayahnya yang kufur, pembuat berhala, ayahnya yang buat. Ya, maka kan hidayah ini bisa datang dimana saja, kapan saja. Ya, kalau yang lalu-lalu kita bahas bahwa istrinya Fir'aun, tinggal bersama seorang yang mengaku dirinya Tuhan, tapi dapat hidayah. Ya, maka itulah yang terjadi pada diri Umar Ibn Khattab. Walaupun memang Nabi SAW ini pernah berdoa kepada Allah SWT, agar dari dua orang, ya, itu kemudian dimuliakan dengan Islamnya. Siapa saja? Ambu Jahal, Umar. Ya, bahwa ternyata yang Allah cintai di antara dua yang Nabi minta ini yaitu Umar Ibn Khattab. Ya, bukan Abu Jahal. Ya, nah, kemudian, ya, selain Allah kemudian mentakdirkan dengan memberikan hidayah di dalam hatinya Umar, yang kedua kemudian, apa, doa dari Nabi SAW, ini kekuatan doa. Sebagaimana Nabi itu, ketika bersama Abdullah Ibn Abbas, Nabi mengatakan, fa'idha sa'alta fas'alillah, jika kalian meminta, mintalah kepada Allah, ya, wa'idha sta'anta fas'ta'in billah, kalau kalian memohon perlindungan, mohon perlindungan dari Allah. Kan dalam hadis kutsi dinyatakan, ya, jika manusia dari zaman dulu sampai kemudian hari kiamat, setiap orang itu memohon permintaan, dan semuanya Allah kabulkan. Tidak akan mengurangi sedikitpun, setetespun karunia yang ada di sisi Allah, melainkan hanya benang yang dimasukkan ke dalam lautan, kemudian dia basah. Ini kan luar biasa, makanya Nabi minta kepada Allah, ya, Nabi minta sesuatu yang mungkin, pada pandangan Qurais itu, tidak mungkin. Abu Jahal, jelas, dia menampakkan sekali, kan. Umar, Umar pada saat itu luar biasa, bahkan Fatima sendiri, adiknya Umar bin Khattab, mengatakan, ya, pada saat itu, yang betul-betul memang saya harapkan keislamannya itu adalah Umar. Saya harapkan. Maksudnya ada harapan yang besar di situ. Tapi lihat, doanya Nabi membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya, maka Islamnya Umar, diantaranya dikatakan bahwa ini adalah berkat doa Nabi SAW. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan menjadikan doa sebagai ikhtiar yang porsinya sedikit. Ikhtiar asbab dunianya kita, asbab dunianya lebih besar. Doa ini nantilah di akhir-akhir. Padahal, justru jadikan doa sebagai ikhtiar yang terbesar. Ya, ikhtiar juga ikhtiar. Nah, kemudian, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Umar ini masuk Islam karena merasakan getaran yang sangat luar biasa dari bacaan Al-Quran adiknya pada saat itu. Ya, kalam Allah. Ini kan, kita bayangkan, seorang Umar yang begitu memusuhi Islam, ya, yang balaghuhnya Umar ini punya kemampuan bahasa Arab itu di atas rata-rata. Sehingga dia itu mampu kemudian mengetahui tentang syair-syair. Talingannya itu sudah terbiasa. Ya, tapi kemudian dia mendengar ayat Al-Quran dari rumah saudarinya. Ini kata Ibnu Hajar Al-Hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Ya, ketika Umar mendengar bacaan dari saudarinya, Fatimah. Dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini langsung hati yang begitu membenci Islam, yang begitu keras, ya, begitu memusuhi Islam, tiba-tiba kemudian bisa berbalik. Maka, masalah ketika kita yang sudah menerima Islam, mendengar ayat-ayat Allah, tapi kemudian tidak tergerak. Ya, ketika kita lihat Umar mendengar dengan hati yang begitu keras terhadap Islam, kemudian masuk Islam, kalau zaman sekarang, kita masih belum tersentuh karena ayat Al-Quran ini sesuatu yang cukup menyedihkan bagi kita. Ya, saya berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udhubika min qalbin la yakshah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak takut, tidak kemudian bergetar ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana hatinya Umar bergetar dalam kitab Fatul Bari disebutkan ketika saudarinya membaca Al-Quran. Dan meriwayat memang permulaan surat Taha pada saat itu. Jadi, kemuliaan Islam itu bertambah setelah Islamnya Umar bin Khattab. Maka Ibn Mas'ud saja dalam Mu'jamul Kabir beliau mengatakan kami itu mulia semenjak Islamnya Umar bin Khattab. Dulu kami itu tidak bisa sholat di Masjidil Haram. Di Baitullah. kecuali semenjak Islamnya Umar bin Khattab. Jadi, pada saat Islamnya Umar bin Khattab, dia ini senantiasa memerangi kaum musyrikin Makkah pada saat itu sehingga kata Ibn Mas'ud barulah kami bisa sholat di Baitullah. Itu kan luar luar biasa. Maka Umar bin Khattab ini suatu hari dalam sahih siraan nabawiyah Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar ini menceritakan bahwa Umar itu sungguh aku itu tidak bisa tidak akan kemudian tidak meninggalkan satu majlis. majlis yang dulu ketika dia masih dalam keku kekufuran waktu zaman jahiliah ya maksudnya dulu aku sering kemudian tidak bisa meninggalkan itu kecuali setelah aku mengumumkan keislamanku. Ya aku datangi majlis-majlis yang biasanya aku suka berkumpul aku umumkan keislamanku. Ya jadi inilah karakter Umar. Ya kalau yang lain kan kadang-kadang masih sembunyi-sembunyi kalau Umar enggak didatangin memang satu-satu untuk kasih tahu ya bahwa saya telah menjadi seorang Islam. Ini kan butuh keberanian ya Ibn Mas'ud dulu baca Quran itu pun resikonya dipukulin kan kalau Usman sengaja memang datangin satu dalam sahih siraan nabawiyah ini ya itu mengumumkan bahwa aku bersaksi tiada ilah atau Tuhan yang disembah selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah kemudian dikeroyok kemudian dikeroyok dan keroyokan ini akan semakin bertambah semakin bertambah semakin bertambah sampai nanti kemudian ada yang datang untuk memisahkan yang memisahkan ini namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi ya ini nah maka ketika kemudian apa datang perintah hijrah ya ketika kemudian sebagian kaum muslimin itu kan meninggalkan Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi karena khawatir khawatir kalau misalnya Quraish ini akan bereaksi kan karena dulu yang kita bahas hijrah pertama ke Habasya itu hijrah kedua kan pertentangannya luar biasa sampai mereka ngirim utusan nah maka hijrah ke Madinah itu dilakukan sebagian sahabat itu kaum muslimin diam-diam ya Umar terang-terangan ya Umar terang terangan ya memang waktu itu bersama Umar ada 20 sahabat Nabi SAW ya terang-terangan InsyaAllah Umar Ibn Khattab ya ini luar biasa ya kita kalau bahas Umar itu sirah Umar bisa satu ini sendiri ya baik dari sisi individunya ataupun dalam sisi bagaimana beliau itu menjadi khalifah dulu ya beliau tuh sering nulis surat kepada pegawai-pegawainya hasib hasib nafsaka ya hisaplah diri kalian ya sebelum kalian dihisap nanti di hari kiamat ya itu karakter Umar min Khattab ya jadi memang Umar ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk syurga ya dari mana kita tahu dalam riwayat Abu Hurairah Rasul itu pernah tertidur ingat mimpinya Rasul itu ru'yatun hasanah itu sebagian mimpi para nabi itu wahyu ya kalau mimpinya kita bunga tidur ya kadang-kadang sebelum tidur lupa minum ya mimpinya ada di tengah padang pasir ya itu karena keadaan sebelum tidur terbawa tapi mimpinya para Rasul itu ya itu termasuk ru'iyah hasanah nabi itu pernah tertidur ya tiba-tiba beliau di dalam tidurnya itu bermimpi ada di syurga kemudian di sampingnya ada seorang wanita yang kemudian berwudu di samping sebuah istana ya kemudian Rasul bertanya tentang istana itu milik siapakah istana itu dalam mimpinya itu Umar milikku Umar ya Allahuakbar ya maka kemudian Umar itu apa ketika mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi sallam menangis ya pantaskah aku cemburu kepadamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya ketika beliau mendengar apa yang Nabi sampaikan keutamaan Nabi sudah bermimpi bahwa Umar punya istana di syurga ya kan Masya Allah ini luar biasa kemudian Umar ini sering dipuji dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidhi dalam As-Sahihah dikatakan Nabi mengatakan seandainya ada Nabi setelahku maka dia Umar bin Khattab seandainya seandainya berarti Nabi memang melihat bahwasannya Umar ini adalah seseorang yang kemudian punya karakter dan punya izah dan iman yang sangat luar biasa bahkan kan kita pernah bahas yang paling ditakuti oleh syaitan siapa Umar Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah bercerita Nabi jadi dulu Umar pernah minta izin untuk masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasul sementara di sisi beliau itu ada wanita Quraysh yang sedang berbicara dengan Nabi kemudian suaranya ini agak tinggi ketika Umar kemudian beri salam untuk masuk maka wanita itu segera buru-buru kemudian pergi Rasul mempersilahkan Umar untuk masuk kemudian Rasul mengatakan Allah terlihat Rasul sallallahu alaihi salam itu tertawa kata Umar Allah subhanahu wa ta'ala telah membuatmu tertawa maka kemudian kata Rasul sallallahu alaihi salam saya heran melihat wanita wanita tadi Quraysh mereka itu mendengar suaramu mereka langsung buru-buru pergi engkau lebih disegani oleh mereka dihendignar sallallahu alaihi wasallam itu sampai Umar itu kemudian mengatakan wahai musuh jiwa-jiwa kalian katanya maksudnya Umar bilang apa kenapa kalian lebih segan kepadaku ketimbang kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya mereka bilang engkau Umar lebih keras ketimbang Nabi ya kan ketimbang Nabi maka Nabi mengatakan waya Ibnul Khattab wabi nafsih demi jiwaku dan yang zatnya ada di tangan Allah s.w.t tidaklah ada syaitan bertemu denganmu di satu jalan melainkan dia akan kemudian mengambil jalan yang lain darimu jangankan wanita wanita Quraish setan pun ketemu Umar kata Nabi dia akan ambil jalanlah lain bisa dibayangkan begitu setan ini takut terhadap seorang Umar bin Khattab kalau kita zaman sekarang kita yang takut setan waliyah padahal dengan segala apa mitos yang dibuat ini ya insyaallah maka Umar bin Khattab ini itu memang seseorang yang punya keistimewaan kita sepakat itu bahkan termasuk teman-teman kalau pernah dulu apa umrah itu ada makam Ibrahim yang ada di samping Ka'bah itu kan letaknya agak sedikit jauh kan asalnya itu dia itu letaknya persis di samping Ka'bah persis di samping Ka'bah tapi kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan kepada Nabi s.a.w. hendaknya makam Ibrahim itu dijadikan tempat sholat ya maksudnya apa dia itu berarti dipindahkan pada saat itu kan maka kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 125 wa'idh ja'alna al-bayta mathabatan linnasi wa'amna wattakhidhu mim maqami Ibrahim musallah dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat itu diantaranya Umar pernah kemudian meminta kepada Rasul sampai kemudian turun ayat makam Ibrahim ini bukan makam ya itu tempat bekas pijakan kakinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau itu kemudian membangun Ka'bah ya itu makam Ibrahim itu ada bekas tanda kakinya kadang-kadang orang suka salah mengartikan makam ya itu kuburannya Nabi Ibrahim bukan ya jadi bisa dibayangkan Umar itu kemudian punya keistimewaan maka kemudian Umar bin Khattab dia takut kepada Allah sehingga membuat bangsa Romawi takut kepada dia ya Allah ya jadi semakin besar kadar takutnya seseorang kepada Allah akan membuat dirinya ini disegani ya itulah Umar bin Khattab karena Umar ini berhasil mewujudkan Al-Khauf rasa takut dan rasa harapnya itu kemudian digabungkan disitu jadi wajar kalau Umar bin Khattab ini ditakuti oleh segenap Quraysh bangsa Arab pada saat itu karena memang rasa takutnya kepada Allah itu sangat kemudian besar bahkan Umar mengatakan seandainya ada suara dari langit yang kemudian mengatakan sesungguhnya kalian akan masuk syurga seluruhnya kecuali hanya satu orang maka sungguh aku takut satu orang itu diriku ini kan luar biasa ini adalah sebuah khauf rasa khawatir seorang Umar Ibn Khattab maka Umar bin Khattab ini adalah seorang sahabat yang kemudian ketika masuk Islam izah Islam itu bertambah dengan keislamannya Umar maka suatu hari Nabi itu pernah menaiki bukit Uhud ketika naik ada bersama beliau itu Abu Bakar kemudian Usman dan kemudian Umar ketika dia bergetar Rasul SAW menghentakkan kakinya dan mengatakan tenanglah wahai Uhud kenapa di atasmu ada seorang Nabi ya seorang Siddiq dan dua orang Syahid Allah seakan-akan Nabi itu sudah Allah sudah membagi tahu bahwa nanti dua orang sahabatnya Nabi ini Syahid benar Uthman Syahid terbunuh pada saat sedang berpu wasah sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran ya Umar bin Khattab terbunuh pada saat sedang melaksanakan salat subuh walaupun memang itu salah satu doa dari Umar ya makanya tadi saya sampaikan kekuatan doa itu jangan dianggap enteng Umar punya doa wafat di Madinah dalam keadaan Syahid ya sebuah doa yang mungkin bagi sahabat yang lain ya gak mungkin kan Madinah aman kalau mau ke Mesir Amr bin As dengan Romawi sedang bertikai di sana kan tapi apa yang terjadi Syahid ya dan doa Nabi diamlah wahai Uhud di atasmu ada seorang Nabi Siddiq yaitu Abu Bakar dan dua orang Syahid terbukti Umar terbunuh pada saat itu ya Abu Luwa Al-Majusi ya dia itu budaknya Abu Mughirah ya ini ahli senjata yang memang apa eh 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 ahli racun ya jadi Umar bin Khattab itu memang Masya Allah ya beliau sangat luar biasa ya eh banyak hal yang kita pelajari dari Umar bin Khattab ya keikhlasan beliau dan ketegasan beliau membuat kaum muslimin itu begitu tegar di dalam dakwah tidak ada fitnah yang kemudian eh bisa mengguncang Islam pada saat itu ketakwaannya mendorong beliau untuk kemudian cinta akhirat ya dan khawatir perbuatan perbuatan dosanya ini eh yang beliau perbuat ya namun beliau berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala ya diantara khaufnya Umar yang paling terkenal ketika beliau meninggal adalah beliau itu memanggil Huzaifa Al-Yamani ya karena Huzaifa Al-Yamani ini sahabat yang dulu Nabi pernah memberikan nama-nama orang munafik ya dan catatan itu hanya ada bersama Huzaifa Al-Yamani maka Umar di akhir hidupnya itu suruh panggil Huzaifa Al-Yamani tanya kepada Huzaifa Al-Yamani apakah namaku ada di daftar itu Allah apakah namaku ada di daftar itu bayangkan khawatir dirinya termasuk orang munafik yang namanya ditulis oleh Huzaifa yang kemudian diberitahu Nabi dikatakan oleh Huzaifa Al-Yamani beliau itu memang tidak pernah memberitahu daftar ini kepada siapapun Umar namamu tidak ada di situ tapi lihat kata Umar bin Khattab lihat nanti kalau saya sudah meninggal apakah Huzaifa Al-Yamani termasuk diantara orang yang menyulatkan janazahku atau tidak Allah seakan-akan itu kan khawatir dengan perbuatan dosa yang kemudian bisa memudaratkan dirinya muncul dari seseorang yang punya sumbangsi besar terhadap Islam ketakwaannya luar biasa Umar bin Khattab kita dengan karakter yang kemudian jauh kemudian tidak punya rasa khauf seperti Umar maka saya minta kepada Allah semoga khauf rasa takut kita ini senantiasa Allah turunkan sehingga kita bisa teralihkan dari perbuatan dosa amin ya semoga kita dikumpulkan bersama Nabi dan para sahabatnya di tempat yang terbaik amin ya kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis subhanaka Allahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfir kawatubu ilaih assalamualaikum